Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 Jadi di soal nomor 3 ini diketahui jika A pangkat 2X sama dengan 2 Maka A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X per A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X Nah di eksponen itu berlaku sifat kalau misalnya A pangkat min M itu bisa kita ubah jadi 1 per A pangkat M Jadi negatifnya hilang ya pangkatnya jadi A pangkat M aja Untuk mempermudah kita nah disini kan kita punya A pangkat 2X sama dengan 2 ya Berarti kan kalau pakai sifat yang tadi ini pangkat berarti boleh kan kakak rubah jadi kayak gini A pangkat X terus disini jadi kuadrat sama dengan 2 Sama kan artinya berarti kita punya kalau misalnya A pangkat X itu sama dengan akar 2 Nah yang kita akan pakai kan disini ada A pangkat 5X ya A pangkat 5X itu kan berarti sama aja A pangkat X Boleh kita ubah kayak gini Terus kita pangkatin 5 Nah kita udah punya nih kalau misalnya A pangkat X itu adalah akar 2 Akar 2 dipangkatin 5 itu nilainya sama aja berapa? 2 pangkat 5 berarti akar 32 atau boleh kita rubah jadi 4 akar 2 Nah sama ya Nah kita butuh siapa lagi? Kita butuh A pangkat 3X Nah A pangkat 3X juga akan sama Dia sama dengan A pangkat X kita pangkatin lagi 3 A pangkat X kita udah punya akar 2 Berarti kalau dipangkatin 3 2 pangkat 3 berapa? 8 Karena masih akar berarti akar 8 Gini ya Atau boleh kita ubah jadi 2 akar 2 Nah kita udah punya nih nilainya Oke Berarti sekarang tinggal dimasukin Kan tadi berlaku sifat kalau A pangkat min M itu sama dengan 1 per ini ya Jadi yang atas ini boleh kita ubah jadi kayak gini A pangkat 5X dikurangi 1 per A pangkat 5X Oke Dibagi nah yang bawah berarti juga sama A pangkat 3X ini ya Ditambah 1 per A pangkat 3X Jadi kayak gini Nah berarti nilainya akan sama dengan Nah A pangkat 5X kan sama dengan akar 32 ya Oke berarti akar 32 Oke dikurangi 1 per akar 32 Nah berarti sebelah sini jadi akar 8 Ditambah 1 per akar 8 Nah kalau misalnya kakak mau samain penyebut Berarti yang atas kan penyebutnya jadi akar 32 Nah berarti sebelah sini harus dikali akar 32 kan Akar 32 dikali akar 32 Berarti sebelah sini hilang akarnya Jadi 32 Min 1 Nah bawahnya kan berarti akar 32 Akar 32 itu sama dengan berapa? Iya sama aja 4 akar 2 Per Nah yang bawah juga sama Mau kakak print jadi Per 8 Maka kalau mau jadi per 8 Disamakan penyebut Berarti sebelah sini harus dikali Kesini ya Akar 8 Berarti akarnya hilang jadi 8 Ditambah 1 Nah akar 8 berapa? 2 akar 2 Nah berarti kan hasilnya jadi 31 per 4 akar 2 Nah sebelah sini kakak naikin nih Berarti 2 akar 2 nya jadi naik ya Persem 9 Akar 2 akar 2 coret 2 sama 4 coret Sisa 2 Berarti atasnya tinggal 31 Bawahnya 2 kali 9 ya 18 Oke begitu ya cara pengerjaannya Sebenarnya ada cara lain lagi Nah kalian jabarin Nanti bisa kalian saling coret gitu Oke ini bisa kalian rubah jadi A pangkat 3X Dikali A pangkat 2X gitu ya Oke tapi ini salah satu cara yang Menurut kakak lumayan mudah Kita lanjut ke soal berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.